Intro Halo Sobat Military Transporter Bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo Kali ini saya akan membahas kapal perang landing platform dock atau LPD Glacier Class Buatan Navantia Shipbuilding Spanyol dari masa ke masa Check it out Yang pertama Galicia L51 Galicia adalah kapal landing platform dock atau LPD kelas Galicia Milik angkatan laut Spanyol dan merupakan kapal ketujuh yang menyandang nama ini Kapal ini adalah kapal utama di kelasnya Kapal ini dibangun di ferrol Spanyol dan diluncurkan pada tahun 1997 Lalu ditugaskan pada tahun 1998 Galicia bertugas mengangkut mariner Spanyol Misi bantuan kemanusiaan dan dukungan logistik umum LPD telah mengambil bagian dalam tindakan melawan pembajakan di samudera India dan lepas pantai Somalia Memberikan bantuan kemanusiaan setelah badai dan tsunami Dan juga memberikan dukungan selama pandemi COVID-19 di Spanyol Proyek ini dimulai di Belanda pada tahun 1990 Ketika negara tersebut mencari solusi untuk kebutuhan LPD mereka Spanyol bergabung dengan proyek ini pada Juli 1991 Dan tahap definisi selesai pada Desember 1993 Kelas Galicia muncul dari desain bersama Enforcer Dengan kapal utama Spanyol disahkan pada 29 Juli 1994 LPD dirancang untuk mengangkut satu batalion marinir Dan menurunkan mereka untuk dukungan logistik lepas pantai dan umum Kapal kelas ini memiliki perpindahan muatan penuh Galicia ditenagai oleh 4 mesin diesel Bazan Caterpillar 3612 Dalam 2 set yang awalnya menghasilkan 9330 kW atau 12.512 hp Meskipun kemudian ditingkatkan menjadi 16.000 kW atau 22.000 hp Dan generator listrik 1100 kW atau 1500 hp diikat ke gigi reduksi Setiap kapal memiliki 2 poros dengan 4 meter Baling-baling pitch variable berbilah 5 Kapal juga memasang satu bow thruster yang awalnya berkemampuan 510 kW atau 680 hp Tetapi kemudian ditingkatkan menjadi 1300 kW atau 1800 hp Hal ini memberi kapal kecepatan maksimum 20 knot atau 37 km per jam Dan jangkauan 6000 nautical mile atau 11.000 km Kapal tersebut memiliki pembangkit listrik 7 MW atau 9.400 hp Yang terdiri dari 4 generator diesel yang mampu menghasilkan 1520 kW atau 2040 hp Dan generator darurat 715 kW atau 959 hp Yang kedua Castilla L52 Castilla L52 adalah kapal perang landing platform dock atau LPD kelas Galicia Dan merupakan kapal ke-12 dari nama kapal ini Kapal ini adalah kapal saudara dari kapal perang amfibi Galicia Kapal ini terutama digunakan untuk mengangkut mariner Spanyol Tetapi juga digunakan untuk misi bantuan kemanusiaan Diluncurkan pada tahun 1999 dan ditugaskan pada tahun 2000 Castilla mengambil bagian dalam operasi Romeo Sierra Sebagai bagian dari krisis pulau Perejil pada tahun 2002 Kapal ini telah berpartisipasi dalam beberapa latihan militer dengan NATO Dan memberikan bantuan kemanusiaan di Laut Karibia dan Teluk Peksiko Sejarahnya proyek ini dimulai di Belanda pada tahun 1990 Ketika negara tersebut mencari solusi untuk kebutuhan LPD mereka Spanyol bergabung dengan proyek ini pada Juli 1991 Dan tahap definisi selesai pada Desember 1993 Kelas Galicia muncul dari desain bersama Enforcer Dengan muatan kapal utama Spanyol yang disahkan pada 29 Juli 1994 Kapal ini dirancang untuk mengangkut satu batalion marinir Dan menurunkan mereka untuk dukungan logistik lepas pantai dan umum Kapal ini ditenagai oleh 4 mesin diesel Bazan Caterpillar 3612 Dalam 2 set yang awalnya menghasilkan 9330 kW Atau 12.512 hp Meskipun kemudian ditingkatkan menjadi 16.000 kW atau 22.000 hp Dan generator listrik 1100 kW atau 1500 hp Yang diikat ke gigi reduksi Setiap kapal memiliki 2 poros dengan 4 meter Baling-baling pitch variable berbilah 5 Kapal juga memasang satu bow thruster Yang awalnya berkemampuan 510 kW atau 6.680 hp Tetapi kemudian ditingkatkan menjadi 1.300 kW atau 1.800 hp Hal ini memberi kapal mempunyai kecepatan maksimum hingga 20 knot Atau 37 km per jam Dan jangkauan 6.000 nautical mile atau 11.000 km Kapal ini memiliki pembangkit listrik 7 MW atau 9.400 hp Yang terdiri dari 4 generator diesel yang mampu menghasilkan 1.520 kW atau 2.040 hp Dan generator darurat 715 kW atau 959 hp Sekian dari saya Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi Untuk yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe ya Nyalakan juga tombol loncengnya Dan jangan lupa like-nya ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye